Mungkin karena beliau ini tertempa di pondok pesantren Atakwa, otomatis kepemimpinan beliau diwarnai oleh jiwa, ruh yang tidak lepas dari dunia guru dan pendidikan. Beliau adalah orang tua, ayah, guru, ustad, dan sahabat yang baik. Beliau selalu membantu orang, dan memang begitulah beliau sifatnya. Karena kadang-kadang untuk keluarganya pun beliau kesampingan hanya demi untuk membantu masyarakat. Beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dalam kepemimpinannya banyak diterima oleh orang, dan juga dia sebagai pendakwah di mana dia punya semangat yang luar biasa. Beliau punya semangat kerja dan tidak pernah pilih-pilih kawan. Sehingga beliau itu banyak kawan dan disenangi. Dari setiap nasihat yang disampaikan, ada satu ayat, dari sekian ayat yang selalu beliau baca, untuk mengingatkan kita semuanya yang mendengar nasihatnya. Yaitu dalam surat Rum, ayat 30. Ayat yang selalu beliau baca, mengawali setiap nasihat, arahan yang beliau sampaikan. Mengingatkan kita agar senandiasa menghadapkan wajah dengan lurus kepada agama yang benar, yaitu Islam. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah seorang kakak sekaligus, sekaligus guru buat saya. Karena beliau banyak mengajarkan kesederhanaan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita lanjutkan perjuangan beliau, kita teruskan cita-cita beliau. Beliau boleh diwapatkan Allah SWT, Tapi lembaga ini tetap harus hidup dan bisa menciptakan generasi-generasi yang coleh dan pedas. Dan generasi-generasi yang meneruskan, yang memimpin, yang mampu mengajak manusia-manusia. Dan akan melahirkan generasi yang mampu membangun negeri ini. 10-20 tahun yang akan datang, kita akan merasakan dari hasil yang mungkin Bapak, Ibu, Guru, semua yang ada di sini, merasakan semuanya dari hasil jerih bayah beliau. Sebuah nama indah, Terukir dengan pahatan terpatri, Di seberindah hati, Hati insani dan suci, Lahir dari ketulusan dan kesungguhan yang murni. Sekolah Islam terpadu Torik bin Ziyad, Hadir di tengah masyarakat, Sebagai salah satu solusi bagi umat, Dalam dunia pendidikan yang kian berkarat. Jargon soleh dan cerdas, Tarat akan makna penghambaan, Seorang mahluk pada robnya, Ar-Rahman, Dengan segenap ilmu, Amal, Dan iman, Melangkah bersama, Dalam keikhlasan. Langkah panjang S.I.T. Torik bin Ziyad, Adalah wujud mimpi, Lelah penat dan komitmen, Serta doa-doa tiada henti, Pada ilahi Rabbi. Izin Allah menghantarkan seorang hamba yang rendah hati, Merintis S.I.T. Torik bin Ziyad hingga berdiri, Beserta para sahabat tercinta yang tak lekang, Segala aral rintang yang datang, Tak membuatnya surut ke belakang, Bahkan semakin kokoh bagai batu karang, Menjalaninya dengan segenap kerendahan hati, Jadi bukti kecintaannya pada dunia pendidikan yang hakiki, Menebar manfaat, Menjalin persaudaraan, Mengajak pada kebaikan dan kesabaran, Dalam bingkai islami dan imani, Adalah nilai yang senantiasa engkau titipkan kepada kami. Dan tiba saatnya rindu itu, Seketika terasa, Semakin dalam ketika pertemuan dibatasi jarak dan masa, Amanah di masyarakat luas membuat kami senantiasa, Menantikan kehadiranmu yang ceria, Menanti nasihat-nasihatmu yang dibalut dengan senyum dan canda tawa. Kini jarak itu semakin jauh, Tak lagi dapat kami tatap wajahmu yang teduh, Tak lagi dapat kami dengar nasihatmu yang semangat dan bergemuruh, Tak lagi dapat engkau melihat kami bertumbuh. Kini, Gambaran tentang harismamu hanya dapat kami temui melalui media, Tapi semangat perjuanganmu nyata adanya, Bersemayam disanubari kami semua, Tetap menyala dan membarah. Mengingatkan kembali, Manakala raga ini lelah dengan visi dan misi pendidikan, Yang telah engkau tanamkan. Terima kasih, Ustadz. Jiwa pengorbananmu menjadi saksi, Bahwa engkau lah sejatinya pahlawan. Izinkan kami, Keluarga besar SMPIT Torik bin Ziyad berpadu, Menjadi bagian dari jalan perjuanganmu, Meneruskan semangat mencetak generasi baru, Generasi-generasi soleh dan cerdas yang engkau rindu, Yang kelak akan turut mendoakanmu, Agar kita semua dapat kembali berkumpul dan bertemu, Dengan curahan rahmat Allah di surga bersamamu. Kita tahu, Anak ini adalah dalam keadaan suci bersih, Makanya Allah mengingatkan kepada kita, Fakim wajah keli dinia hanifah, Maka hadapkanlah pada din yang hanif, Yaitu al-islam, Din yang lurus, Yaitu ajaran-jarannya, Oleh sebaik itu, Dan merangkam, Mengbentuk generasi ke depan, Tanamkan terus anak-anak kita, Agar anak menjadi soleh, Anak-anak yang baik, Anak-anak harapan kita semua, Saya yakin dan berjaya, Orang tua-orang tua yang mengajarkan anak-anak kita, Sesuai dengan apa yang inginkan, Allah SWT, Terima kasih. Terima kasih.